Selamat pagi teman-teman dan Pak Alex, kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika laut di seluruh dunia. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah zona laut berdasarkan kedalaman, yang terdiri dari litoral, neritik, batial, dan abisal. Yang kedua adalah zona laut berdasarkan wilayah kekuasaan. Yang pertama adalah teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Yang ketiga adalah pasang surut air laut, yaitu pasang pernama dan pasang perbani. Dan yang terakhir adalah arus laut. Yang pertama adalah zona laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada zona litoral, yaitu zona pasang surut air laut, yaitu zona yang akan tergenang ketika air laut pasang. Yang kedua adalah zona neritik, yaitu zona laut dangkal yang memiliki kedalaman 0-150 meter. Wilayah ini biasanya daerah yang memiliki banyak potensi ikan. Yang ketiga adalah zona batial, yaitu zona laut dalam yang memiliki kedalaman 150-1.800 meter. Yang terakhir adalah zona abisal, yaitu zona laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1.800 meter, biasanya berupa daerah dasar samudera. Selanjutnya adalah zona laut berdasarkan wilayahnya. Yang pertama adalah landasan kontinen. Landasan kontinen adalah batas bagian laut yang paling ujung dan masih terhubung dengan benua daratan atau kelanjutan benua yang terdapat di laut. Lautan pada batas laut ini merupakan laut dangkal yang berkedalaman kurang dari 200 meter. Yang kedua adalah laut teritorial. Laut teritorial merupakan batas perairan suatu negara yang ditarik dari pantai terluar atau pulau terluar sejauh 12 mil atau 19,3 km ke arah laut lepas. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar suatu negara. Pada kawasan ini, suatu negara berhak untuk mengambil dan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada. Selanjutnya adalah pasang surut air laut. Pasang surut air laut terdiri atas dua, yaitu pasang laut purnama dan pasang laut perbani. Pasang laut purnama atau spring tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu, akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Pasang laut perbani atau nip tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu, akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang laut perbani ini terjadi pada saat bulan kuartar pertama dan kuartar ketiga. Yang terakhir adalah arus laut. Arus laut tersebar di berbagai penjuru dunia dan memiliki lebih dari 15 jenis. Antara lain, arus teluk, arus norwegia, arus kurosio, arus oleasio, arus kanari, dan arus kalifornia. Arus kanari merupakan arus menyimpang dan termasuk arus dingin. Arus ini merupakan lanjutan sebagian arus teluk yang mengubah arahnya setelah pengaruh daratan Spanyol dan mengalir ke arah selatan setelah menyusur pantai barat Afrika Utara. Arus kurosio merupakan arus laut panas dan arus oleasio merupakan arus laut dingin. Dampak dari pertemuan kedua arus ini adalah laut di Jepang menjadi hangat. Karena laut Jepang menjadi hangat, maka terdapat fitoplankton yang banyak hidup di sana sehingga terdapat banyak ikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.